Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya sangat berterima kasih kepada Kang Fakih dan juga kepada Ibu Nyai Badriah Yang penjelasannya sangat luar biasa, ada banyak ilmu yang saya dapatkan Dan benar Kang Fakih, Ibu Nyai Badriah, saya sedang menulis buku judulnya Markosid Syariah dalam hukum perkawinan Islam Memang sangat berat sekali menulis buku ini Karena benar yang dikatakan tadi Dalam praktiknya sangat sulit sekali menerapkan diantaranya kata-kata maaf Terutama begini Ibu Nyai yang saya mau tanyakan itu Bagaimana kita bisa memahami pendapat-pendapat kiki ulama Karena yang saya tahu di masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat ulama Kiki yang diajarkan oleh ulama dalam buku Bagaimana kita memahami atau mengimplementasikan konsep maruf ini Ketika kita berhadapan dengan pendapat ulama Dalam perceraian yang tadi disampaikan bahwa harus ada izin Apa harus diadilan dan lain-lain Padahal di dalam fikir kita itu Mayoritas mata mengatakan perceraian yang diucapkan oleh suami kepada istrinya Itu pasti terjadi tanpa ada diskusi dengan istri Tanpa ada kemauan dari istri Asal suami mengucapkan tolak sore Ya sudah sah apapun itu kasusnya Apapun itu kondisinya Istri mau ataupun tidak Itu kan kalau dalam konsep maruf tadi kan Pokoknya tidak sesuai Tapi itu realitanya yang terjadi di masyarakat Dan itu yang ada di kitab terpikih Jadi tanpa harus ada izin Ya sudah itu terjadi Nah bagaimana kita Cara mengimplementasikan konsep maruf ini Dalam kajian-kajian fikih Terutama fikir empat matah Yang seakan-akan konsep maruf ini tidak dipakai Atau mungkin Ini yang kedua Atau mungkin sebenarnya ulama sudah menggunakan konsep maruf Di zamannya Sehingga ketika zaman sekarang ini bisa berbeda Ini bagaimana cara mengimplementasikannya Yang kedua misalnya dalam konsep wali mucibir Ini juga lagi-lagi kalau kita Apa ya Kita rentang seakan-akan Kita akan-akan juga menyingkirkan konsep maruf itu sendiri Sehingga bagaimana itu kuat Dalam matahab sakti Itu Atau matahab yang lain Konsep wali mucibir itu kan sangat kuat Bahwa seorang ayah misalnya Boleh menikahkan anaknya Walaupun tanpa izin Bahkan dipaksa sekalipun Itu dibolehkan dalam kajian fikir Walaupun tanpa pengetahuan si anak sendiri Nah bagaimana konsep maruf ini Dalam kajian-kajian pikir yang seperti ini Terima kasih Dan tentu tidak hanya dua isu ini Tidak hanya masalah tolak Wali mucibir Saya kira masih banyak kajian-kajian pikir perkawinan Yang seakan-akan Kalau kita pahami secara dangkal Barangkali itu konsep maruf Tidak terpakai Terima kasih Ibu Nyai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Saya sangat bersyukur Dan merasa sangat bergembira Dan berbesar hati Bahkan optimis Bahwa insya Allah Konsep maruf ini Akan menjadi Konsep bersama Yang akan kita perkuat Kita isi Mungkin saya menyampaikan Pemantiknya Tetapi ini nanti akan bisa Dikerjakan bersama-sama Karena maruf ini Memang konsep yang terbuka Dan bisa dipakai Dan diterapkan Untuk semua hal Termasuk untuk kebijakan tadi Karena kalau kita kembali Kepada Al-Quran sendiri Maruf itu ada di mana-mana Urusan kisah juga maruf Kemudian Dalam berda'wah juga Maruf Dalam penyelesaian Berbagai macam Persoalan juga Maruf Jadi memang Tidak hanya terbatas Pada pernikahan Tapi kita kali ini Fokus ke situ Karena memang Al-Quran banyak sekali Menyampaikan Kata-kata maruf itu Dalam Tema Munahat Pertanyaan penting Tadi dari Kekholil Bagaimana menyampaikan itu Kepada Para Para Ulama Kalau pikiran Dan saya nih Konteksnya Paham konteksnya Paham konteksnya Konteksnya biar Laki-laki itu Hati-hati Jangan Ngomong Sembarangan Seperti itu Sehingga dalam Fikih talak Dan kan dalam Takenin talak Dalam Kebijakan tentang Tolak sendiri Pada era Khalifah Umar Saja kan Ada Ada perubahan Talak tiga Dalam satu majlis Disebut sebagai Langsung talak tiga Supaya apa Supaya orang Tidak gampang-gampang Mempermainkan talak Itu Ada Ada landasan Ma'rufnya juga Ada landasan Ma'rufnya juga Ketika Pengucapan Talak Itu Diucapkan Kemudian Langsung jatuh Nah Dalam konteks kita Nah Inilah Hebatnya Konsep Ma'ruf Tidak selalu Ma'ruf dalam Satu waktu Satu tempat Itu menjadi Ma'ruf pada Satu waktu Dan tempat yang lain Ketika dia Dilakukan oleh Orang yang Tidak bertanggung jawab Maka ini Menjadi sangat Berbahaya Karena itulah Negara kemudian Hadir Untuk Menjadi Pihak Penengah Yang mencoba Memberikan Apa Namanya Solusi yang Lebih Lebih Terima kasih Terima kasih telah menonton!